Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia dan hari ini kita akan lanjutkan lagi karirnya Wan Abud bersama Manchester United Oke ada berita dunia, di match kemarin di laga pramusim MU ditahan imbang tiga sama ya oleh Fiorentina yang mengakibatkan ada di peringkat ketiga grup statsnya Dortmund dan Bolokne masih belum terkalahkan tuh ya dan di jadwal hari ini akan melawan Getafe Oke guys di komentar kemarin banyak banget yang saranin Greenwood untuk balik lagi ke MU ya tetapi sekarang dia lagi dipinjemin nih di Getafe nanti kita akan coba tarik lagi ya wah berarti kebetulan banget nih hari ini Greenwood akan melawan MU dan hari ini kita akan coba negosiasi untuk membeli Osimhan karena komentar kemarin banyak yang setuju ya seharga 107.500.000 ponsterling mahal juga ya Oke pertama kalinya nih kita negosiasi pemain guys semoga berjalan lancar ya bisa dapatkan Osimhan apa nih kata Wan Abud hei senang Antum bisa hadir silahkan silahkan ayo duduk wih dih emang keren nih ya scene animasinya guys FC24 memang juaranya oke ada 3 pilihan nih at sell on close after transfer fee player swap langsung aja guys harga pasar Osimhan tadi 107.500.000 ponsterling ya biaya transfernya kita coba 100.000.000 ponsterling ditambah dengan player swap kira-kira kita tuker pakai siapa ya guys yang bikin beban biaya tim dan jarang dimainkan juga mungkin dari keeper ya soalnya kita punya 3 guys nah keeper tua Hiton nih tambah ini aja ya atau gua salah strategi nih gas aja guys bikin negosiasi ini senang ya Hiton dan ekstra 100.000.000 kata Wan Abud waduh apaan nih dia minta naikkan harga Osimhan jadi 136.000.000 guys waduh waduh mahal bener bakal bangkrut nih ya jangan gitu dong kita mainkan harganya guys kira-kira enaknya 100 berapa ya bentar mungkin kita kurangin 20 jutaan ya jadi 116.100.000 ponsterling lewat nih dari harga pasar guys kita coba submit guys lumamam tuh duit sebanyak itu awas aja masih nambah lagi dapet gak ya oke dia setuju guys senang berbisnis dengan Anjum tetapi negosiasi ini belum selesai ya waduh di cafe mana nih Wan Abud oh itu dia Osimhan dan agentnya janjiannya di cafe dong romantis juga nih Wan Abud ya wan Abud lagi usaha guys untuk dapatkan hati agent Osimhan semoga gak gagal nih negosiasinya oke ada 3 pilihan disini langsung terima aja ya gak pake lama apaan nih kami punya banyak persaingan untuk dapatkan tempat di squad ah cepet banget teksnya gak kebaca guys berapa tahun bisa stay oke ada 5 pilihan ya guys kira-kira Osimhan berapa tahun ya mungkin 2 tahun aja cukup lah ya gak usah lama-lama guys untuk antisipasi kalau performanya jelek ya tetapi kata agentnya dealnya 4 tahun guys kayaknya dia mau dibuang Napoli nih yaudahlah setuju aja guys 4 tahun untuk Osimhan lama banget nih jangan lawak lu di MU ya udah mau dibeli mahal-mahal kalau gak bisa cetak banyak goal kan percuma release clause yang seperti dibicarakan sebelumnya lah setuju aja guys kami tidak perlu memasukkan clause kata Wan Abud ya waduh apaan nih tiba-tiba dia minta gaji 140 ribu per minggu beserta bonus 1.450.000 dan per 20 goal 5.800.000 ponsterling hoi bangkrut hoi apaan nih gak bener jangan gitu lah boy gak usah pake bonus-bonus lah bantulah untuk suksesnya Wan Abud bonusnya kita nol ini aja guys soalnya bakal bikin beban nih lu kira MU tim Sultan he oke selanjutnya di bagian gaji dan signing bonusnya gak usah pake bonus-bonus lah kira-kira dia bakalan mau gak ya guys kalau tanpa bonus seperti ini semoga mau-mau aja ya oh iya sambil kita mainkan di bagian gajinya ya aduh FC24 kenapa mesti pake keyboard sih jadi ngulang lagi nih oke tanpa tanda tangan bonus bagaimana kalau gajinya kita kasih 170-an ya udah gede banget nih gaji yang paling gede nih di antara skuad MU lainnya 170 ribu per minggu lu telen tuh duit he please mau dong yes akhirnya secara resmi MU berhasil pinang Osimhan negosiasi berjalan dengan sukses ya semoga pembelian ini tepat dan Wan Abud tidak salah langkah selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia line up nya Osimhan akan langsung dimainkan secara penuh hari ini ya beberapa pemain andalan masih pada capek jadi mesti kita istirahatkan dulu ya dan kemungkinan di next match baru bisa bermain seperti itu selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia babak pertama di laga pramusim tentunya bola dimulai dari Manchester United Anthony buta katik pendek ke Maino kembalikan Anthony lagi itu dia putaran gasing dari Anthony pendek Amrabat bukan Ambarat kemarin salah sebut mulu ya I'm sorry my friend Maino disana mencoba bongkar pertahanan Getafe mencari peluang itu dia ada ruang tembak Osimhan ya tembakan salam perkenalan dari Osimhan tentunya corner kick Rashford wumpankan saja dia Osimhan kembali memberikan ancamannya bong tadi tembakan sekarang tandukannya kita lihat ini sangat disayangkan masih mampu disave oleh Soria sepak pojok kembali semoga ini berhasil Anthony ternyata bisa tanduk juga tuh Anthony ya dan nyaris menjadi gol juga oke kita lihat kembali bagaimana tandukan dari Osimhan tadi belum melewati garis gawang ya it's okay Osimhan terus mencobalah sampai berhasil tentunya tendangan gawang David Soria dia umpan jauh melambung 3 bola siapa disana berdua udara berhasil mengambil bong kembali kuasai MU Rashford pendek Hannibal menjadi kreatornya kali ini terima Rashford power shot ditutup saja ruang tembaknya berbalik di Getafe nice ambrabat Osimhan passing ke Rashford coba lewati lawannya Rashford lagi-lagi di blok saja shotnya bola keluar lapangan throwin MU ayo buruan bantu mendekat ya lemparkan terima amrabat hei apa-apaan itu pertandingan masih dilanjutkan ada ruang tembak disana main ya ampun melebar dong greenwood kartu kuning pemirsa semakin beringat semakin beringat setelah terbebas dari jeruji besi jadi pereman loh dia bukan wanita lagi yang menjadi korban itu kenapa lagi kepalanya peng hei kok benjolgi itu sih rambut atau apa itu guys aneh bener dah ya kita kembali ke lapangan goal kick Getafe masih dengan umpan jauhnya ayo Evans dapat dan tanuk yes berhasil unggul bong terima mesbri terupaskan Rashford cepat kosimhan ah umpannya kurang cermat bong sangat disayangkan berbalik di Getafe greenwood kemana kah mengarah dimilah arambari dekati mesbri osimhan ayo tekan terus osimhan angkat bola ke depan ada mayoral awas pertahanan berhasil lumpuhkan serangan lawan bong kembali DMU let's go Rashford melesat dia dengan kecepatannya luar biasa pemirsa hupan ke depan mengarah tepat kosimhan tembak ya 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 ambil Anthony wumpan kerosing sial masih gagal osimhan tetapi Wan Abut tetap percaya kalau striker terbarunya bisa cetak goalnya ayo Rashford semoga ini berhasil aduh nyaris dong Anthony kecil-kecil GG juga tuh tandukannya masih ada kesempatan jadikanlah goal waduh dihalangin Greenwood dong bola liar disana ayo ambil Anthony dapat dan tarik dulu ke Evan masuk ke tengah dan tanduk ah dipotong Mila ayo Amrabat kejar mesbri yes berhasil mengambil lagi ayo utak-atik Rashford kosimhan umpankan ke dalam Anthony yantone gala 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 memang sudah terlihat dengan sangat jelas bung dari tadi Anthony ingin cetak goalnya kita lihat lewat umpan cermat dari osimhan memudahkan seorang Anthony dan bam lesatkan tendangan keras Akura good job Anthony menjadi pembuka goal di match ini bung yami terolah raga 1-0 skornya bola dimulai dari Getafe mayoral di tengah sepertinya MU taktik balance lagi karena sudah unggul Cuki di sana dia tarik ke Rico percobaan serangan lewat kiri bawah arambari Rico lagi ayo dekati dia Anthony yes tetapi bola keluar lapangan tentunya terawin Getafe Rico dia lempar ke arambari kali ini berpindah ke sektor tengah fokus pertahanan MU jangan lengah oh berbahaya ada ruang umpan di sana buruan ambil edih no waduh untung saja tembakan mayoral melebar oh Nana masih hoki ya syukurlah ya pendek Evans passing ke Malaysia amrabat membangun skema serangannya lagi squad MU Maino berpindah ke kanan bawah Anthony Gasing ayo sing putar sing mantap let's go nice lolos upangkan Osimhan tembak aduh dihalal dong dan ternyata penalti sepertinya Damian handsball kita lihat tayangan ulang ini kepalanya mau dihantam sama Meshbri melindungi wajah dengan tangannya tentu saja menguntungkan tim 1 abut siapa yang eksekusi ternyata Osimhan apakah ini akan menjadi gol di debutnya let's go Osimhan yakinlah kau pasti bisa gol 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 sukses besar eksekusinya striker bertopeng ini jalani tugasnya dengan baik good job Osimhan kita lihat begitu keras tembakannya meskipun dibaca oleh David Soria tetapi tetap gol ya mitra olahraga menjadi 2-0 skornya kita kembali ke matchnya dimulai dari Getafe mata milah datar ke kanan atas greenwood malasya hentikan dia kejar-kejar ambil yes berhasil mengamankan bung berbalik di MU diogo dalot utak atik kecoh lawan masuk ke tengah mesbri main lo ke bawah lagi dalot Getafe coba menutup ruang umpan terpaksa squad MU berpindah ke atas saja Rashford oke berbagi Kosimhan masih dijaga ketat bung utak atik Rashford coba mengecoh lawan duruan bantu sendiri saja Rashford dan umpan crossing terlalu dekat ke David Soria mudah dia tangkap bola ke manakah angkat jauh siapa itu dalot berhasil dapat amrabat dia pendek ke mesbri menjadi rapat penjagaan Getafe disana bung ayo Anthony Gassing sangat lincah luar biasa oke dalot angkat bola ke dalam belum bisa diterima bung berbalik di Getafe ada mata sendirian dia tampak mengepung disana Anthony terlambat ya Rico dekati dia gagal juga berhasil kecuki hati-hati squad MU aduh lolos saja disana Rico kejar-kejar antem saja berhasil dihalau umpannya dan malah pelanggaran sepertinya main no handsball awas-awas itu berbahaya ambil-ambil aman kan untung Onana sigap disana oke tambahan waktu 2 menit bola di MU taktiko percepat kepada Rashford ayo apakah berhasil yes meleset saja dan berbagi kau Simhan maju-maju-maju aduh eh tetapi malah kau Simhan ya tembak gala-gala-gala-gala-gala-gala gol itu dia langsung memeluk one abu Oh Simhan berterima kasih karena di match hari ini di debutnya diberi kepercayaan berlebih bung kita lihat tayangan ulang ini gol yang sangat dasyat dari Oh Simhan mampu taklukkan David Soria lewat long shotnya menjadi 3-0 skornya dan babak pertama telah berakhir oke pemirsa kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua let's go oke ini dia babak kedua di laga pramusim tentunya dengan skor 3-0 MU memimpin bung semoga bisa menambah lebih banyak golnya ya Getafe serangan dari kiri atas mengejar Dalot terus hey kenapa dibiarin Dalot wow untung bola keluar lapangan dan goal kick MU Bennett dia pasingkan ke Evans ke bawah dulu Malaysia bermain perlahan kamerabat utak-atik disana mengatur rencana terima kasih telah mengejar mengejar Ayo kejar Habisnya Greenwood Ternyata tarik ke Damian Bermain ekstra hati-hati Getafe Ingin bongkar pertahanan MU Jangan sampai itu terjadi Konsentrasi di backpast Tidak Waduh Cakep bener golnya dong Langsung ditembus pertahanan MU Waduh bahaya nih Kita lihat di replay Backpast yang super cerdas dari mata Mengecoh pertahanan Diselesaikan mayoral dengan sangat baik Ya mitra olahraga Menjadi 3-1 skornya Kita kembali ke matchnya bong Dimulai dari MU Hannibal Tarik ke Maino Bersiap di kanan atas Dalot Cepat kan Tony Masih belum ada celah disana Dalot lagi carakan Amrabat Hannibal Dan tujukan Oshiman Aduh Ayo ambil lagi Gagal Berlari Greenwood ke kanan bawah Mengampung juga squad MU Dia ke mayoral Greenwood lagi Awas Awas Ambil Malaysia Gagal Menembus Damien Dia backpast Greenwood Ternyata sebuah pancingan Oh gawat di zona berbahaya Awas Awas Heeeh Yamitra olahraga Menjadi 3-2 skornya Kita kembali ke matchnya Wow Hampir saja Oshiman Kena tackling Ayo Anthony Mainkan Gunakan kelincahanmu Luar biasa Anthony Bebas disana Buruan Oshiman Masuk Angkat bola ke dalam Anthony Taduk lagi Kalah beradu It's okay Yang penting Dapat corner kick Ya kan Hei Lu mau kemana Greenwood Dia menyerah Pemirsa Let's go Rashford Pasti ini berhasil Ya ya dapatkan Ah gagal Taduk Bennett Malas ya Ke Kasemiro Ada peluang Erickson Time back Anthony Ya ampun Ya ampun Sayang Disayang bung Kita lihat ini Bisa-bisanya Pakai acara tiang segala Belum merizikinya Anthony Hanya hasilkan Goal kick semata Getafe David Soria Apakah jauh Benar saja Siapa itu Diogo dalot Ayo lot Bisa lot Yes Berhasil disana Anthony Bawa perlahan Dan lewati lawannya Lakukan passing Dan passing Oshiman Mencari ruangnya Dikepung saja bung Berbalik di Getafe Taktik oper cepat mereka Kejar dia Evans Gagal Kemila Cuki Hadang malas Ternyata mereka ke tengah Gawat-gawat Nice Mantap Evans Berhasil mengembangkan Lanjut DMU Anthony Wahoo Lompatan gasing Luar biasa Maju-maju Terima ini Oshimhan Buruan Bantu Itu dia Kasemiro Ya ampun Ya ampun Kasemiro Kocak Seharusnya bisa menjadi gol Dan pergantian pemain Getafe Tentunya tendangan gawang David Soria Pastinya dengan umpan-umpan jauhnya Benar saja Siapa itu Bennett Ayo bisa dong Tanuk Kalah beradu bung Masih di Getafe Alena Dia tarik kedua arte Kembali bermain secara hati-hati Getafe Bun Bahaya nih Jangan sampai kebobolan lagi Darwin Suarez Dekati Rashford Ternyata mengecoh Potong bola Gagal Oh berbahaya di dalam area gawang Tidak No 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 Eh di 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 Konyol 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 Onana Begol Aduh Malah bunuh diri guys Kita lihat Berhasil tepis bola Tendangan kena tiang Malah dimasukin sendiri dong Onana Onana Buat M.U Menjadi merana Gak di relief Gak di game Ternyata sama guys Aduh Aduh Sepertinya Harus bermain ultratacking nih Ayo MU Jangan sampai ditahan imbang lagi oleh lawan Uh lagi-lagi mau disleding dong Menjadi semakin agresif Getafe disana Malas ya Pendek kamerabat Mengarah di tengah Kasimiro Berbagikan Tony Bersiaplah Osimhan Aduh Erickson Salah guys Pakai ketekan oper Seharusnya tadi Osimhan Langsung shot aja ya Kesalahan teknis Kembali di Getafe Alena Awas-awas counterattack dari lawan Kosong disana Lozano Cepat sekali larinya bun Untung mampu mengejar Dekati dia Jangan sampai mumpan silang Ambil-ambil-ambil Yes Lengket di tangan Onana Mantap Waktu sudah tidak banyak Apakah ada sebuah kajaiban Untuk MU bisa unggul lagi Let's go Terus berusaha Rashford Erickson Coba bawa sendiri saja Erickson Tidak ada penjagaan disana Erickson Nyapun Tetapis dong sial Kali ini Anthony Yang akan umpan Semoga berhasil Ambil-ambil Nah loh Kenapa tuh Dan ternyata Penalte Mantap Kok bisa sih Kita lihat di replay bung Kena tangankah Hoho Dapatkan peluang emas MU Osimhan Menjadi penentu Please please Osimhan Gala 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 Zoh Mental yang berbicara Boy Di debutnya Osimhan tidak ragu Untuk dapatkan golnya Terbukti di match ini bung Osimhan Menjadi pahlawan baru Untuk Manchester United Look at this Kali ini eksekusinya Tak mampu dibaca David Soria Wan abut sampai ikut Selebrasi Pembelian mahal yang sukses Ada harga Ada kualitas Di debutnya Hat-trick dong Osimhan Good job Langsung ultra defensive aja ya Untuk kunci kemenangannya Dengan skor 4-3 ini bung Kita kembali ke lapangan Dimulai dari Getafe Dekati Rashford Terus desak Berhasil mengambil bung Operkan ke Casemiro Dia tujukan ke atas Anthony Apasih Kosimhan Utak-atik sambil menunggu Anthony Dan itu dia Lelos Anthony Aduh Masa offset sih Apakah itu benar Eh gak keliatan Apaan tuh tadi Ya kita perhatikan Ah benar guys Sangat disayangkan Tendangan bebas Duarte Angkat jauh dia Ayo-ayo Tanuk Terima Ericsson Bersiap True pass Keras Ford Ayo Ford Baw Ford Gocek Ford Pandai ke Casemiro Gagal dong Dan tambahan waktu 3 menit Terlihat disana bung Ayo bertahan-bertahan Squad MU Hei Malah dapat bola Tampaknya ini Akan menjadi serangan terakhir Ya terupaskan Keras Ford Bersiap Bersiap Berbagi Osimhan Tembak Ya ya Ditahan dong Mengamankan saja Getafe Cuki Bawa dia Dan Pertandingannya berakhir Keajaiban itu nyata bung Ini dia Striker bertopeng Sang predator Jalani debutnya Langsung catatkan hat-trick Good job Victor Osimhan Oke guys Itulah dia Pembelian mahal MU Yang cukup Merogoh kocek Untuk striker Bertopeng Osimhan Kualitasnya Memang gak diragukan lagi Pasti Napoli menyesal Menjual Osimhan Dan dia Kontrak 4 tahun lagi Bakal lama Di MU Dan menjadi Mesin goal Untuk tim Oh ya Budgetnya udah terkuras banyak nih Apakah kita masih butuh pemain lagi guys Kalau misalkan butuh Semoga budgetnya Bisa dicukup-cukupin ya Oke guys Di next video Kita akan lanjutkan lagi ya Kalau begitu Gue akhiri disini dulu Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian semua terhibur Seperti biasa Jangan lupa like Comment and subscribe Dan share video ini Jika kalian suka Dan sampai jumpa lagi teman-teman Di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax